Oke teman-teman, kali ini kita akan mendesain motor lagi So, buat teman-teman yang pengen bisa, pastikan tonton video ini dari awal sampai akhir Karena di video ini akan dijelaskan sejelas-jelasnya So, langsung aja kita ke videonya JUS! Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong bersama Rajakong sendiri disini Jadi kali ini, seperti yang udah gue jelaskan di awal Kalau kita bakalan desain custom motor lagi Seperti yang teman-teman udah tau, sesuai judul dan thumbnailnya Kali ini korban yang akan kita acak-acak adalah Honda ADV punya gue Buat teman-teman yang mau request nih next episode, kita bakalan ngebahas apa lagi Teman-teman bisa request aja di kolom komentar di bawah Tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai mendesain Jadi untuk mendesain motor ini, hal yang harus dilakukan adalah memfoto motornya Atau teman-teman kalau misalkan mau ngambil dari Google juga bisa kok Untuk step pertama, teman-teman harus memfoto motornya Pastikan motornya dicuci dulu sebelum difoto Karena percuma, mau sebagus apapun motor Hasil desainnya, kalau misalkan motornya kotor juga gak bagus kan Nah disini gue foto motornya begini ya Bagian depan motor ada di sebelah kanan foto kita Hal pertama yang harus diperhatikan adalah sudutnya Jadi teman-teman kalau misalkan mau foto Pastiin motornya kondisinya begini, lurus Biar bisa di edit, taruh bannya gitu Biar bannya rata Kalau misalkan teman-teman fotonya agak miring aja Jadi bannya tetap lurus gini kan jadi gak sinkron gitu Jadi pastikan teman-teman foto motornya tuh jangan miring Jadi teman-teman bisa standar dua motornya terus langsung kita jepret aja Nah hal kedua yang perlu diperhatikan Pastiin background motor itu satu tembok dengan satu warna yang kontras dengan warna motornya Jadi kalau misalkan teman-teman punya motor putih, jangan foto di tembok warna putih gitu Nah disini karena motor gue warnanya merah Jadi gue foto backgroundnya itu warna abu-abu Karena kalau merah sama abu-abu itu kan warnanya beda gitu kan Jadi bakal lebih gampang dalam menghapus backgroundnya Jadi kalau bisa cari tembok besar dengan warna yang tidak sama dengan motor teman-teman Tapi kalau teman-teman yang udah telanjur foto Masih bisa, nanti kita jelaskan di next stepnya Sekarang kita foto motornya dulu Nah usahain backgroundnya itu agak satu warna ya Jadi backgroundnya itu gak ada pohon-pohon atau apa segala macam gitu Disitu kita foto motornya di standar tengah Nah habis itu kita foto motornya Nah setelah motornya kita foto, langsung kita edit di rumah Nah setelah fotonya di foto, teman-teman harus menghapus backgroundnya Dan menghapus part apa yang mau diganti Misalkan teman-teman mau ngemodif bannya Jadi otomatis background plus bannya itu harus dihapus Jadi teman-teman bisa ngeliat nih caranya menghapus background menggunakan handphone Nah untuk menghapus backgroundnya kita menggunakan ini nih Background eraser ini ya Background eraser ini kita klik Dan langsung load fotonya Load foto disini Teman-teman cari dimana motornya di foto Ya jadi ini gue disini Nah ini kan sebenarnya gak terlalu besar ya Nah Nah kenapa gue menyarankan dengan Dan background warna yang berbeda Nah disini kita ada menu yang namanya menu auto Nah di menu auto ini teman-teman bisa ngepik yang mau dihapus Misalkan daerah sini Ini kan warna abu-abu Kita klik aja Nah jadi semua yang berwarna abu-abu Yang sesuai yang kita klik itu bakalan hilang seperti ini Nah disini kan ada bekas ini ya Nah disini kan ada bekas pilokan nih ada yang namanya Dika nih Gue gak tau nih siapa yang namanya Dika Jadi yang namanya yang tulisannya merah Bakal seperti ini Jadi teman-teman buat menghapusnya Kalau menu auto ini juga rada susah Karena kan warnanya kan gak pure merah ya itu ya tulisannya itu Oke Begini bisa Atau teman-teman bisa menggunakan menu manual Nah disini menu manual untuk penghapusnya Penghapusnya ini bisa dibesarkan disini Dan langsung hapus manual saja Seperti ini Oke Nah disini juga nih Disini kita hapus manual dulu Teman-teman harus pelan-pelan ya Kalau enggak ntar motornya kehapus juga Misalkan teman-teman membuat kesalahan seperti ini Misalkan lagi ngapus Terus eh gitu Teman-teman bisa pakai menu panah ini buat ngepik Atau Teman-teman bisa repair Nah repair ini kebalikannya sama manual tadi ya Ya balikannya Kebalikannya menghapus tadi Jadi teman-teman bisa menghilangkan ini Nah seperti itu Nah disini Gue agak salah juga Milih warna abu-abu Karena Jok motor gue ini bukan pure hitam ternyata ya warnanya Kalau misalkan di kamera Keliatannya warnanya abu-abu So kalau di kita pakai menu auto Kalau kita klik disini Jok kita juga kena Seperti itu Nah teman-teman bisa repair lagi disini Bisa repair Ini Oke kita repair Nah jadi seperti itu Nah yang seperti ini juga Teman-teman bisa pakai menu auto Disini bisa gak ada masalah Oke Nah gue sebenernya udah ada sih Yang udah dihapus Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai Tinggal klik menu down seperti ini Klik menu down Nah disini smoothnya bisa dipilih Oke gue biasanya pilih nomor 3 atau 4 Kita save disini Nah ini teman-teman harus hapus semua ya Nah ini teman-teman harus hapus semua nih Backgroundnya sepelek-peleknya nih Gue udah ada yang udah di ini Kita lihat aja di menu timelapse nya Oke Let's go Oke disini gue menyontohkan gimana Kalau menggunakan background eraser Tapi full manual Jadi semuanya kita hapus Plus pelek-peleknya Karena gue mau mengganti peleknya juga Nah jadi ini manual Semuanya gak ada otomatis Kayak gitu Jadi kalau teman-teman yang udah terlanjur foto Teman-teman bisa menghapus manual seperti ini Nah kalau teman-teman bisa sabar Teman-teman bisa mendapatkan hasil yang rapih ya Jadi kuncinya adalah sabar aja gitu Kalau misalkan teman-teman emang susah kayak gini Bisa minta tolong teman yang jago photoshop Untuk menghapuskan beberapa parts yang dibutuhkan Yang dihapus adalah pelek dan backgroundnya Nah dalam penghapusan background foto ini Yang perlu diperhatikan adalah Teman-teman tuh harus sabar dan teliti Karena kalau misalkan gak sabar dan teliti Hasilnya tuh bakalan berantakan So pastiin hasil penghapusannya itu rapih Serapi-rapinya Sebisa mungkin rapih ya gitu Dan setelah menghapus background Teman-teman sekarang bisa lanjut Ke step berikutnya Yaitu pengeditan fotonya Dan disini gue menggunakan PixArt Teman-teman bisa langsung download aja PixArt-nya gratis Kalau misalkan teman-teman mau yang fiturnya lebih banyak Teman-teman bisa membeli PixArt-nya tersebut Oke langsung aja kita edit motornya Oke sekarang kita masuk ke sesi edit Nah kita mengeditnya seperti yang gue bilang tadi Kita menggunakan PixArt yang ini ya PixArt ini ya Nah ini kita buka PixArt-nya Jadi disini teman-teman harus menunggu loadingnya yang agak lama Oke setelah terbuka ini ada loading ini gak apa-apa Didiemin aja kita langsung klik ke menu plus Yang ini yang di bawah ini ya Setelah itu kita langsung start editing Kita menggunakan color background Nih di bawah ini color background Kita klik aja color backgroundnya Set Oke karena ini aplikasi yang gratis Jadi teman-teman bakal menemukan iklan seperti ini Jadi kita close aja kita silang di atas ini Oke Nah setelah masuk Teman-teman bisa langsung ke draw Ke menu draw yang ini ya Menu draw Nah di draw ya Setelah menu draw ini Teman-teman bisa langsung aja klik yang gambar kotak-kotak di atas itu Itu adalah layer Nah kita buka layarnya Nah terus teman-teman langsung Ketanda plus yang ini Yang plus yang kotak-kotak sebelah ini Terus empty layer Setelah empty layer Teman-teman bisa langsung ke add object Nah add object Lalu klik foto Nah disini teman-teman langsung bisa Langsung cari aja dimana teman-teman simpan fotonya Nah kalau misalkan teman-teman pakai background eraser Jadi dia ada di menu eraser ini ya Lalu kita klik aja Lalu teman-teman langsung pilih motornya Pilih yang udah dipotong Nah Nah terus teman-teman bisa langsung Ini aja potong aja Sebenernya gak terlalu bermasalah sih Tapi yaudah lah kita potong aja ininya Yang gak berlebihan Oke Seperti itu kita checklist Buat membesarkan Teman-teman bisa langsung pilih menu transform ini Ini bisa dibesarkan Kita zoom seperti teman-teman Ngezoom ya Kita paste atau kita cubit Seperti teman-teman ngezoom foto Nah setelah sudah cukup Puas dengan ukurannya Teman-teman bisa langsung checklist aja Nah untuk menambahkan ini lagi Kita add layer lagi Nah ini kalau di fixart di hp gue ini suka hilang Tidak mau begini ya Tandanya gini ya Gue suka bingung nih Kenapa bisa begini Nah untung gue ingat Jadi disini tambah plus lagi Terus kita bikin empty layer Eh kita empty layer Terus teman-teman Pilih add object yang disini Yang dibawah sini ya Add object Lalu ke foto Nah disini teman-teman bisa langsung Cari dimana bannya Dimana tempat Bahan editan yang teman-teman pilih Nah disini udah Udah disiapin ya Ada di menu Bahan edit Nah Ini bahan edit ini Nah gue pengen pake pelak jari-jari nih Pake pelak jari-jari Dengan ban Seperti ini Nah disini bisa dikurangin lagi Yang kur ini Saya kalau gak diginin Bannya jadi lonjong Suka lonjong gitu tuh Gue suka heran sama fixart Kenapa suka begitu Oke kita checklist di atas ini Nah Terus untuk mengecilkannya Dan memindahkannya Teman-teman bisa mengecil menu 3 ini Terus transform Lalu teman-teman taruh Bannya sesuai tempatnya Nah Seperti ini Nah Kita checklist dulu Ini kan agak aneh ya Ini kan agak aneh Nah bannya ada di luar ini kan Jadi caranya adalah Kalau teman-teman Mau Mau ngebuat Bannya itu ada di belakang Belakang shock breakernya Jadi Bannya ini Ini kita klik Di layarnya Terus kita tarik ke bawah Nah seperti itu Lalu ini bisa dipilih lagi Terus kita transform lagi Kalau kurang pas Nah ini udah pas sih Nah oke Kita checklist lagi disini Oke abis itu Kita add lagi Kita add empty layer lagi Terus kita add object disini Kita pilih foto Foto Nah Nah karena gue disini Mau membuat dia Seperti kakaknya Yaitu XADV Karena XADV itu Ban belakangnya itu Lebih panjang Jadi gue udah nyiapin ini Ini sama-sama seperti yang tadi Jadi Di menu eraser Kita menghapus Ban Kita menghapus Motornya disini Motor sama backgroundnya Jadi sisanya cuman Bagian belakangnya aja Seperti ini Oke setelah Selesai kita Checklist Lalu kita transform lagi Sama seperti tadi Ditransform Nah terus ini Ukurannya disesuaikan dulu Teman-teman Disesuaikan dulu Biar sama Oke Nah kalau udah sama Teman-teman Teman-teman bisa Langsung mundurin Nah Kalau misalkan XADV itu Dia Belakangnya itu Agak lebih Panjang sedikit ya Jadi kita mundurin Dan kita Checklist disini Nah Kalau teman-teman Perhatiin nih Kan disini Kenal potnya Keliatan ya Double gini ya Cara Menghapusnya gimana sih Cara menghapusnya Itu kita teman-teman Bisa Kayak tadi lagi Kita Empty layer Nah disini Teman-teman Pakai menu Beras ini ya Menu beras ini Kita set Colournya Kita samain Kita warna putih Oke Setelah itu Kita checklist Nah caranya Untuk menghilangkan Itu tinggal di Hapus aja Seperti tip X Seperti Menggunakan Tip X Nah oke Abis itu kita checklist Selesai Nah seperti ini Kan udah panjang nih Untuk menambahkan Benbelakangnya Itu sama Masih sama Kayak yang tadi Gitu kan Untuk menambahkan Benbelakangnya Masih sama Kayak tadi Setelah selesai Teman-teman bisa langsung Save aja Nah karena gue udah ngebuat Nih yang namanya Ini customnya Jadi kita lihat aja Timelapse nya Yang lebih bagus Oke yuk Nah jadi Seperti yang gue bilang tadi Gue udah ada yang lebih proper Jadi ini udah fix Udah jadi Jadi yang pertama kita pasukin Adalah Pelaknya dulu Pelak depan Setelah itu Ke engine bagian belakang Dan kita mundurin Biar seperti XADV Lalu Kita ke Ban belakang Ban belakang Pemasangannya sama Seperti ban depan tadi ya Nah Setelah selesai Setelah semuanya selesai Itu bisa langsung aja Di save Nah langsung save aja Dan iklan lagi Dan inilah hasilnya Honda ADV Yang sudah dimodifikasi Teman-teman seperti itu Teman-teman ada yang belum ngerti belum Kalau ada yang belum ngerti Teman-teman bisa langsung tanya aja Di kolom komentar di bawah Nah nextnya teman-teman mau dibikin project seperti apa nih Teman-teman mau request motornya apa Dengan di edit seperti apa Teman-teman bisa langsung tanya aja Di kolom komentar di bawah Karena video ini Bakal gue jadiin serius Dan pastiin teman-teman subscribe Biar gak ketinggalan Video desain motor pakai HP Selanjutnya Oke teman-teman Jangan lupa subscribe And We will see you in the next time See ya sia-sia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.